Now come back to my channel Zona Forex Sesi Asia sampai dengan sesi Eropa Serta saya akan membahas jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini Dan tentunya saya menggunakan forexfactory.com untuk membahas jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini Dan saya nanti akan membahas juga untuk indeks dolar ya sampai dengan suri hari ini kondisinya seperti apa Oke gak lama-lama langsung aja kita bahas check it out Oke untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini tanggal 9 November 2023 Yang pertama akan rilis pukul 20.30 ya WIB Dimana ini data high impact yang rilis setiap minggu sekali Yaitu ada data unemployment claim ya claim pengangguran Dimana kalau kita lihat angkanya previousnya adalah 217 ribu Prediksinya forecastnya sebesar 218 ribu Jadi ada peningkatan mengenai claim pengangguran Jadi banyak orang yang membutuhkan bantuan dari pemerintah Dan tentunya jika mana itu terjadi Angkanya di atas forecast atau sesuai dengan forecast Maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar itu sendiri Karena kondisi ekonomi Amerika dianggap buruk Mengenai unemployment claim itu sendiri Tapi kalau nanti angkanya dibawa dengan forecast Di bawah 218 ribu maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar Itu akan rilis pukul 20.30 dan tentunya saya akan nanti update hasil aktualnya Seperti biasanya di grup telegram ZF Brotherhood Bagi teman-teman yang belum mengikuti silahkan Link ada di deskripsi Bisa mengikuti telegram resmi daripada zona forex itu sendiri Yang berikutnya akan rilis hari Jumat tanggal 10 November Tapi disini dini hari jam 2 pagi Dimana ada Vecher Powell Speak Dan di posisi tersebut si Jeremy Powell Berpartisipasi dalam diskusi Monetary Challenge in a Global Economy Di Jack West Pollack Annual Research Conference Di Washington DC Dan tentunya disini yang diharapkan itu adalah pertanyaan dari audiens Yang besar kemungkinan pasti mengarah kepada Rencana moneter yang akan dijalankan oleh si Jeremy Powell Khususnya pertemuan di bulan Desember besok Karena di bulan Desember besok akan ada rilis terakhir Apakah si Jeremy Powell akan menaikkan tingkat suku bunga 25 basis point Dengan sikap hokisnya Atau akan menunjukkan mempertahankan suku bunga yang ada Seperti pertemuan sebelumnya Yaitu sikat dovis Dan ini yang masih menjadikan sebuah pertanyaan Karena si Jeremy Powell pun semalam juga tidak menyampaikan hal tersebut Ini yang menunjukkan aktivitas market itu bergerak konsolidasi Atau bingung akan arah pergerakannya Seperti apa Karena belum ada kepastian Yang disampaikan oleh si Jeremy Powell Mengenai kondisi moneternya dia Atau sikapnya dia akan hokis atau dovis Secara keseluruhan Kalau kita perhatikan ya Unemployment claim dengan angka 218 ribu Dan posisi nanti juga ada Powell speak Menyampaikan sesuatu kemungkinan besar Market tidak akan bergerak cukup signifikan Jadi kebanyakan biasanya pelaku pasar atau investor Menunggu hasil dari pertemuan atau partisipasi si Jeremy Powell ini Dalam diskusi moneternya Dan menunggu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh audience kepada si Jeremy Powell Oke selanjutnya kita akan coba lihat Apakah sesuai dengan kondisi saat ini untuk indeks dolar Langsung aja kita lihat secara teknikal Check it out Oke untuk market indeks dolar secara keseluruhan Pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa Masih sama ya sesuai yang saya sampaikan tadi Di analisa indeks dolar Dimana market ketika belum berhasil breakout di atas strong high Di 105.87 Atau breakout di bawah strong low 105.44 Maka market akan konsolidasi seperti ini Jadi terlihat memang investor atau pelaku pasar menunggu Daripada pertanyaan-pertanyaan dari partisipasi Yang akan ditunjukkan kepada si Jeremy Powell Untuk mencari informasi apakah sikapnya lebih dovis Ataupun hokis dalam mengambil keputusan Tapi secara teknikal Ada dorongan buyer ya Meskipun trennya bearish Ya ini adalah tren bearish Terakhir ada change of character Kurang lebih di 105.30 sekian Dan posisi saat ini Memang sudah menunjukkan pergerakan yang bullish untuk koreksi Kalau saya sih masih melihatnya ini masih menguat ya Karena target di atas ini Yang masih menunjukkan Pengejaran untuk buyer menutup gap down Yang terjadi di tanggal 2 November Ya itu tapi dengan syarat Nanti teman-teman tinggal cek aja Baik time frame panjang atau 1 jam Apakah yang akan break di atas 105.87 adalah candle impulsif bullish Kalau candle impulsif bullish Bahkan target breakout di posisi swing terakhir Yang berkisaran antara 106.16 Ini menjadikan titik kunci untuk pergerakan Indeks dolar akan menutup gapnya Setelah itu baru disini akan kita lihat Arah pergerakannya akan kembali lagi bearish Atau akan terjadi breakout di atas key resistance Untuk menunjukkan aktivitas bullishnya Kembali dalam trend bullish Jadi posisinya seperti itu Dan sekarang masih bullish untuk koreksi Selama area 107.11 Tidak terjadi breakout Dan batasannya disini ya Sudah saya tandain Yaitu strong low 105.44 Kalau di breakout impulsif bearish Maka menunjukkan penurunannya Menuju area support yang terbentuk Di tanggal 6 November Yaitu hari Senin Berkisaran 104.84 Tapi kalau breakout impulsif bullishnya Di 105.87 Maka menunjukkan aktivitas Akan mengejar swing terdekat Di 106.16 Dan memungkinkan market Akan menutup gap downnya Itu penjelasan yang bisa saya sampaikan Untuk indeks dolar saat ini Sekarang kita akan lihat Untuk XAUUSD ya Apakah dengan adanya Konsolidasi indeks dolar Para XAUUSD mengikuti hal tersebut Sekarang kita akan cek Di time frame 4 jam Untuk XAUUSD Oke untuk XAUUSD Secara keseluruhan Menurut saya berpotensi kuat Akan adanya Dorongan seller ya Dorongan seller memungkinkan Market akan menunjukkan Aktivitas bearishnya Di bawah Daripada 1947.34 Karena area strong low ini Sebelumnya kan ini adalah Area inside bar ya Dan menunjukkan Penurunan Berlanjut Posisinya ada Impulsi bearish Tapi tidak menutup kemungkinan Ini masih dalam Posisi Koreksi ya Atau Mengejar Area yang akan Dikejar berikutnya Baik di area strong high Ataupun akan menunjukkan Lanjutan penurunan Dari Arah pergerakan Yang dimana Time frame pajam tadi Dari pukul 13 17.00 Sampai dengan 17.00 Ada pergantian Yaitu candle Impulsive bearish Sekarang kita akan coba cek Di time frame Satu jam Oke untuk Time frame Satu jam Kalau kita Perhatikan ya Dari pergerakan Sebentar Dari pergerakan Yang Saat ini ya Kalau kita lihat Dari sebelumnya Disini ada Change of character Ini saya Saya urutkan lagi Dari change of character Ini menunjukkan Aktivitas Bearish Untuk XL USD Di time frame Satu jam Dan posisi terakhir Berhasil ya Membentuk low baru Di kisaran 1944.36 Ini adalah Area strong low Berikutnya Di posisi ini Kemudian Saya melihat Daripada Pergerakan XL USD Memungkinkan Market akan Mengejar Area target Breakout saya Adalah di wilayah Area ini Ini adalah Target breakout Oke Besar memungkinkan Akan menuju Kesana ya Ini saya hapus Dulu Posisinya Oke Dan di area Tersebut Memang ada Strong high Di 1954.64 Tentunya Area zona sell Masih menjadikan Pilihan Ya Kalau saya Melihatnya Disitu ada Order block Time frame Satu jam Yang berkisaran Antara 1966.59 Sampai dengan 962.68 Dan posisi saat ini Market masih Dalam posisi Baris Tapi tidak Cukup Signifikan Artinya Dorongan Impulsi Barisnya Belum cukup kuat Kalau kita Hitung secara Range Pergerakannya Ini berada Dalam range Berkisaran Antara 10.13 Dollar Per troy ounce Atau ada Minus 0,52% Penurunan Sampai dengan Sore hari ini Cukup Memasuki Rata-rata Sesi Asia Sampai dengan Sesi Eropa Oke Tentunya Dengan adanya Seperti ini Saya sih Melihat Dari pergerakan ini Yang perlu Teman-teman Pelajarin Adalah Disini Saya melihatnya Ada order block Juga eh Di posisi ini Tapi ini Saya jadikan Zona pantau Karena jaraknya Menurut saya Terlalu pendek Tapi tidak Menutup kemungkinan Area order block Yang di posisi 1951 Pendiga 2 Sampai 1994 Pendiga 9 Saya akan Jadikan zona pantau Di area ini Apakah Area ini Akan memiliki Potensi kuat Adanya Pembentukan Beris Engulfing Beris pin bar 3 in set down Di area Zona pantau Tersebut Ketika Nanti Rilis Pukul 19 Eh sorry Pukul 20.30 Untuk Unemployment Claim itu Sendiri Jadi ketika Area sini Ada potensi Pembentukan Beris Engulfing Beris pin bar 3 in set down Maka minimal Dia akan Mengejar Titik terendahnya Yaitu 1944.36 Area tersebut Menjadikan Target Berikutnya Oke Sekarang kita akan Coba cari Area range 20 dolar Dari height Ini Oke Maka menguji Area support Ini adalah targetnya Udah pas Di area tersebut Jadi ini adalah target Untuk hari ini Semoga aja Sampai dengan area Posisi ini Untuk penurunannya Kita tandain dulu Ini adalah target Bawah Oke Ini target bawah Dan sekarang Kita akan cek Di target atas Ketika Zona pantau Ataupun Zona cell Apakah memungkinkan Kalau sampai sini Masih berkisaran 10 Oke Menurut saya Posisinya Tepat berada Di zona cell Untuk range 20 dolar Per tryon Saat ini Ya ini Gambaran saya Jadi Ada hal Yang perlu diperhatikan Baik di area Support 1932 Itu saya ambil Dari posisi Pergerakan Di sisi ini Ya disini Nah ini Saya ambil Disini ada targetnya Oke Maka kalau kita Ukur Dari posisi High saat ini Make sense Menurut saya Berpotensi Ke 1932 Poin 63 Untuk target Berikutnya Dan tentunya Disini Teman-teman Bisa pantau Ya nanti Apakah Ada penolakan Pada bayar Untuk kita Bisa counter trend Nah Tapi dengan syarat Betul-betul Ada konfirmasi Adanya Bullish Galfing Bullish Spin Battery Inset Apakah Tapi taking profitnya Gak usah terlalu panjang Minimal 1944 Poin 36 Ini udah cukup bagus Targetnya Bisa sampai sana Tapi kalau masih Impulsi beris Hati-hati ya Karena counter trend Itu kan melawan trend Jadi memungkinkan Market Kalau dorongan Seller momentumnya Masih sangat kuat Ya jangan dilawan Tunggu sampai Betul-betul ada Konfirmasi Pembentukan Pattern terjadi Di wilayah tersebut Baik di zona sales Zona pantau Apapun di area Zona support Itu adalah area-area Penting yang Bisa kita Jadikan acuan Ya Harus lebih Smart Untuk melihat Konfirmasi Pembentukan Candle tersebut Oke Jadi ini yang bisa saya sampaikan Untuk sore hari ini ya Semoga informasi ini Bermanfaat Dan bisa membantu Teman-teman semua Dan tentunya Silahkan tonton videonya Dari awal sampai dengan akhir Dan bisa dicocokkan Dengan trading plan Masing-masing Dari semua Skenario Atau strategi Teman-teman Baik Menggunakan indikator Ataupun Dengan hal yang lain Ini bisa juga Di compare Artinya Teman-teman bisa cocokkan Jika mana sesuai Bisa diikutin Jika mana tidak sesuai Tidak usah diikutin Oke Ambil baiknya Buang buruknya Dan Jangan lupa Support terus channel Zona Forex Dengan tarap bagian videonya Channelnya Ketem-teman kalian semua Supaya mereka semua Bisa mendapatkan manfaat yang sama Jangan lupa subscribe Like Comment Dan bunyikan loncengnya Dan bisa mendapatkan notifikasi Dari Zona Forex Thank you buat semuanya Salam sehat Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Now come back to my channel Zona Forex